Baik sahabat semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita mempersiapkan ayam pelung kita ketika kita menuju arena kontes Yang pertama sahabat semua siapkan mental kita dan mental daripada ayam kita Ketika ke arena kontes tentunya kita akan menemukan bermacam macam karakter orang ya Itu sahabat semua kadang-kadang mental kita harus terasa sebuah sahabat semua ketika bertemu dengan pertanak-pertenak yang lain gitu ya Karena setiap sifat manusia itu kadang-kadang berbeda kita harus memakluminya sesuai dengan karakter pemikiran dan juga SDM daripada para penghobi itu sendiri gitu ya Kita dituntut untuk lebih dewasa memahami karakter setiap orang Dan kita juga harus mempersiapkan mental kita ketika ayam kita kadang-kadang udah bagus di kandang Ternyata di arena kontes itu tidak bagus Nah bukan berarti ayam kita tidak bagus sahabat semua ada mungkin ada hal-hal yang lain yang harus kita teliti dan amati Nah sebelum kalian beranjak ke arena kontes yang harus kita perhatikan sahabat semua Yang pertama kondisi fisik daripada ayam kita Ayam kita harus terima dan sehat ya tidak boleh dipaksakan Karena kalau kondisi daripada ayam kita lagi sakit Dibawa itu akan lebih parah lagi gitu ya Karena sahabat semua di perjalanan pun itu akan mengakibatkan ayam kita stres Ketika kita dicampurkan dengan ayam yang lain di arena kontes Kalau ayam yang lain karena penyakit tentunya akan lebih cepat menular Karena antibodi ayam kita dalam kondisi kurang fit ya Sehingga mudah terserang penyakit Nah sahabat semua yang kedua kita juga harus mempersiapkan pakan andalan kita ya Baik untuk di perjalanan ataupun nanti di tempat kontes atau setelah kontes gitu ya Kalian bisa menyetting suaranya dari mulai perjalanan Sahabat semua kita lihat karakteristiknya Kalau ayam pelung kita bersuara di kondisi tempolokannya kosong Maka kita harus meminimalisir jangan sampai di perjalanan kita kasih makan yang berlebihan Karena pas waktu kontes ketika tempolokannya lebih Itu malahan tidak bersuara Atau sebaliknya sahabat semua Kalau ayam kita bersuaranya bagus pada tempoloknya yang lagi penuh Atau setengahnya Ketika kita tidak dikasih pakan yang maksimal justru tidak bakalan bersuara Kita harus tahu kondisi ayam itu bagus suara pada kondisi tempolokannya kosong setengah atau full ya Terus yang harus kita perhatikan juga dari tekstur makannya Makanan ayamnya itu Kadang-kadang ayam itu ada yang suka lembek Ada juga yang suka kasar itu di para peternak Sudah tidak asing lagi ya sahabat semua Terus juga ada ayam yang suka makan yang agak manis-manis Atau ayam yang suka agak asin-asin makannya gitu ya Makanya para peternak sahabat semua ada yang memberikan MPAC Ada yang memberikan telur Itu waktu acara kontes dan itu merupakan rahasia mereka Dan kita juga kalau sudah bisa meneliti bisa mengaplikasikannya gitu ya Tapi jangan khawatir sahabat semua kita akan membahas Bagaimana memberikan vakan yang terbaik Bagus dari nilai karbohidrat Protein Kita akan membahas dan membedahnya secara full buat kalian semua Terus setelah kita tahu cara men-setting ketika masuk ke kontes Sahabat semua ini hati-hati ketika kita membawa ayam kita di perjalanan ya Jangan sampai tertiup angin berlebihan Karena ini akan mengakibatkan sedikitnya gangguan pernafasan kepada ayam kita gitu ya Ayam mudah senot biasanya kalau ulangnya terlalu malam gitu ya Kalau bawa mobil itu tidak jadi masalah Ayam lebih aman dan safety Kasih juga nanti kalau sudah kontes sahabat semua vitamin yang bagus air gula ya Untuk menyetabilkan tubuhnya setelah kontes Nah kalau misalkan kalian kontesnya di musim agak dingin Ada juga para peternak ya memberikan air minuman jahe Itu seperlunya biar ayam ini hangat Tidak dingin gitu ya Suhu tubuhnya benar-benar stabil sahabat semua Kalau di pas panas musim kemarau Nah kalian bisa memberikan buah-buahan ya Untuk ayam kita sahabat semua seperti buah pepaya atau tomat Ini untuk juga menjaga kestabilan tubuh daripada ayam Intinya ayam tidak terlalu panas tidak terlalu dingin ya Kalau ayam mangap-mangap itu hati-hati sahabat semua Itu namanya panting suhu tubuhnya itu Ayam itu akan mengeluarkan suhu panas yang terlalu panas di badannya Dengan cara menguap ya sahabat semua Itu kita kasih pakanan-pakanan yang dingin ya Nah yang terpenting sahabat semua Untuk agar ayam ini masuk kepada masa birahinya Jadi sebelum kontes misalkan kalian kontes di hari minggu Hari Rabunya sahabat semua Ayam ini jangan dulu dikawinkan dengan betinanya Supaya apa masa birahinya itu akan datang ya Nah posisi inilah masa sirkandian Ayam pelung kita akan lebih maksimal berbunyinya Ketika di lapangan dikelepek ya Jadi diperlihatkan oleh betinanya gitu ya Kadang-kadang di lapangan itu suka ada yang dikelepek Untuk memancing suaranya Nah ini sangat bagus sekali momentum ini Ketika ayam itu tidak dikawinkan Pas menjelang waktu kontes Jadi 4 hari atau 3 hari sebelum kontes Itu jangan dulu dikawinkan Agar masa birahinya Ayam kita full Sahabat semua prima Dan tentunya lebih garang lagi Ketika ada di lapangan Demikian tipsnya Sahabat semua untuk Men setting suara Ketika ayam pelung kita Masuk ke arena kontes Semoga videonya bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Sampai jumpa pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati